Pertama-tama, siapkan daun bawang. Ini saya gunakan agak banyak ya, sekitar 1 ikat. Dan ini akan digunakan 2 kali nanti untuk diadonan pahunya dan setengahnya lagi diadonan ayam. Daun bawang ini sudah dicuci bersih dan diiris tipis. Kemudian siapkan juga cabai hijau dan cabai merah keriting. Ini juga saya gunakan agak banyak, masing-masing sekitar 6 buah. Cabainya ini sudah dicuci bersih dan diiris tipis. Kemudian siapkan juga bawang merah, 6 siung dan bawang putih 5 siung. Bawang merah dan bawang putih ini juga sama, akan digunakan 2 kali dan ini akan di blender ya. Tapi sebelumnya kita potong kecil-kecil dulu agar nanti lebih mudah menghaluskannya. Nah ini kita blender sampai halus. Jika sudah, ini bawangnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Siapkan juga kulit rumpia, ini ukuran sedang ya. Ini sepi di pasar, harga 1 bungkusnya 10 ribu rupiah. Isinya ada sekitar 50 lembar. Dan untuk 1 resep ini kita memerlukan sekitar 34 lembar kulit rumpia. Kemudian siapkan juga ayam dada filet, ini yang tanpa tulang ya. Ini sepi di pasar, harganya 25 ribu rupiah per 500 gram. Ini saya cuci dulu ya ayamnya. Nah ini sudah dicuci, kemudian ini dipotong kecil-kecil. Ini besarnya seperti seukuran daging sati ayam ya. Jadi ini memang tidak di blender, tapi cukup dipotong kecil-kecil seperti ini. Agar nanti masih berasa ayamnya. Jika sudah dipotong semua, ini akan ditumis. Siapkan wajan dan diberi sedikit minyak untuk menumis. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah di blender. Ini kita masukkan setengahnya aja ya. Ini dimasak sampai bawangnya ini matang dan wangi. Nah seperti ini sudah cukup ya. Kemudian masukkan ayam yang tadi sudah dipotong kecil-kecil. Ini tidak perlu ditambahkan air lagi ya. Karena nanti isian kita kering. Dan lagi ayam itu walaupun tidak ditambahkan air, pasti nanti akan mengeluarkan air juga. Dan itu sudah cukup. Kemudian tambahkan juga garam, satu sendok teh, lada bubuk, setengah sendok teh, gula pasir, setengah sendok makan, dan bumbu kari, seujung sendok. Ini saya gunakan bumbu kari yang bubuk ya. Bunda boleh menggunakan bumbu kari instan yang saset. Saya akan disuaikan dengan sairah. Kemudian tambahkan juga kecap manis, sekitar lima sendok makan. Ini kita aduk lagi ya. Dan kita masak sampai ayamnya ini pedar-pedar matang. Dan airnya menyusut. Boleh juga ditambahkan sedikit minyak mijen. Ini sekitar satu sendok makan ya. Agar rasanya lebih sedap. Nah ini kita aduk sampai rata. Nah seperti ini sudah cukup kering ya. Ini airnya sudah lumayan menyusut. Kemudian tambahkan daun bawang yang tadi sudah diiris tipis. Ini kita masukkan setengah dari yang diiris tadi ya. Karena nanti setengahnya lagi akan dimasukkan ke adonan tahu. Ini kita masak sampai daun bawangnya ini layu dan matang. Nah seperti ini sudah cukup ya. Ini daun bawangnya sudah matang. Dan ini ayamnya sudah kering airnya. Jika sudah seperti ini, boleh dimatikan api kompornya. Kemudian tambahkan satu sendok makan munjung bubuk cabai. Dan menurut saya, satu sendok makan munjung bubuk cabai seperti ini nanti hasilnya sudah cukup pedas. Tapi silahkan disuaikan aja dengan selera ya. Kemudian ini diaduk sampai rata. Jika sudah rata, ini bisa dicek rasanya. Dan jika sudah oke, ini bisa langsung diangkat. Kita pindahkan ke dalam wadah. Dan ini sudah siap untuk terjadikan sebagai isian. Sekarang kita akan membuat adonan tahunya. Siapkan 15 buah tahu. Ini adalah tahu putih yang ukuran kecil. Ini tahu putih yang seperti tahu Bandung gitu ya, Bunya. Yang kadar airnya cukup tinggi. Tahu ini akan dicuci terlebih dahulu. Nah ini sudah dicuci bersih. Kemudian ini dihaluskan. Di sini saya menghaluskannya menggunakan sendok aja. Buda boleh menggunakan chopper ataupun alat yang lainnya ya. Jika membuat dalam jumlah banyak. Agar lebih cepat dan mudah. Oh ya, tahu ini Zambi dipasar harganya Rp350 per buahnya. Kemudian siapkan wadah yang agak besar. Dan masukkan tahu yang tadi sudah dihaluskan. Masukkan juga daun bawang yang sudah diiris tipis. Ini sayang setengahnya tadi ya. Kemudian masukkan juga cabai yang sudah diiris tipis. Masukkan juga bawang merah dan bawang putih. Ini juga sama sisa yang setengahnya tadi dari menumis tadi. Kemudian tambahkan juga garam 1 sendok teh. Gula pasir 1,5 sendok teh. Lada bubuk 1,5 sendok teh. Kunyit bubuk 1,4 sendok teh. Kemudian diaduk sampai semua bumbunya ini tercampur rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan 1 butir telur. Di sini saya gunakan telur yang ukuran sedang. Nah ini kita aduk ya, sampai tercampur rata. Tambahkan juga tepung teriku sebanyak 4 sendok makan. Jika sudah rata, ini sudah siap untuk kita isikan ke kulit rumpia. Ambil 1 lembar kulit rumpia. Kemudian letakkan sekitar 1 sendok makan munjung adonan tahu. Ini kita ratakan sedikit ya. Kemudian tambahkan tumisan ayam kari pedas manis yang tadi sudah dipuat. Ini agak banyak ya bunya, biar isinya mantap. Kemudian ini kita lipat gulung seperti ini. Nah ini karena isinya basah, pasti akan sobek ya. Jadi saya lapis lagi dengan 1 lembar kulit rumpia. Kemudian bagian ujungnya diberi larutan teriku sebagai perkat. Nah jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bunya cara membuatnya? Untuk 1 lembar kulit rumpia, kemudian letakkan sekitar 1 sendok makan munjung adonan tahu telur. Kemudian dilatakan dan tambahkan sekitar 1 sendok makan tumisan ayam kari manis pedas. Ini ayamnya agak banyak ya bunya. Kemudian dilipat gulung seperti ini. Dan dilapis lagi dengan 1 lembar kulit rumpia. Karena ini memang pasti sobek ya, karena isian tahunya basah. Jika bunya membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan camiran tahu isi ayam kari manis pedas seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh iya ini langsung disfun ke dalam kukusannya bunya. Yang sebelumnya alas kukusannya itu sudah dioles dengan minyak sayur. Agar nanti gak lengket. Juga minyak sayurnya jangan terlalu rapat-rapat banget. Boleh agak dempet sedikit, tapi jangan sampai rapat banget. Karena nanti akan lengket setelah matang jika terlalu rapat. Jika sudah diisi semua, ini dikukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai kuenya ini matang. Nah ini sudah 20 menit ya, ini kuenya sudah matang. Ini bisa langsung diangkat. Nah ini yang barusan dikukus. Hmm ini kelihatan cakep banget. Secara ini ukurannya lumayan jumbo dan bentuknya juga unik. Ini terlihat sangat kuisat. Siapa yang menyangka jika camiran kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapatkan. Jika sudah dikukus seperti ini, ini bisa bunda stok ya bunya. Tinggal dimasukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat. Kemudian disimpan di kulkas bawah. Atau bisa juga dibekukan. Jika disimpan beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Hmm ini cocok banget ya jika dijadikan sebagai stok snack camilan ataupun lauk makan. Ini dimakan seperti ini aja udah enak banget. Tapi ini akan lebih enak lagi jika digoreng. Jadi kulit rumpiannya akan lebih crispy. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Dan jika sudah panas, masukkan tahu isi ayam kare pras manisnya. Ini kita goreng sampai 2 sisinya berwarna kecoklatan. Dan kulit rumpiannya ini kru crispy. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah seperti ini udah cukup ya. Ini udah matang. Kulit rumpiannya juga udah crispy banget. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah ini yang barusan kita goreng. Hmm ini kelihatan sangat lezat dan crispy. Ini menarik banget. Ukurannya juga cukup besar. Selain dijual satuan, ini bisa mudah kemas menggunakan plastik mica. Dan karena ukuran yang lumayan jumbo, ini cuma muat 2 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelangkap. Jika menggunakan plastik mica dan tambahan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualannya. Atau jika ingin dikemas satuan, bisa menggunakan mica yang ukuran sedang ya. Dan tambahkan juga saus sambal saset. Serta label stiker thank you. Jika dikemas seperti ini, semakin terlihat menarik dan elegan ya. Oh iya, jika bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan di cek. Ini kita lihat bagian dalamnya ya. Ini dipotong dulu. Hmm ini kelihatan ayamnya mantep banget. Potongannya besar-besar, terlihat sangat lezat. Soal rasa, jangan dilagukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya kriyuk crispy. Berpadu dengan lembutnya tahu yang gurih banget. Serta lezatnya tumisan ayam manis pelias. Berasa ada pembuka ringnya juga. Hmm ini enak banget. Mantep. Juga ada pedas-pedasnya. Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai camiran atau sebagai luk makan. Bunda harus coba ya. Jika makan satu, bunda pasti kurang. Ini sama cocok dijadikan sebagai ide jualan. Insya Allah akan laris manis. Oh iya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah 43.650 rupiah. Menghasilkan 17 buah. Jadi modal satuannya sekitar 2.567 rupiah. Nah ini masih bisa bunda jual ya. Dengan harga mulai dari Rp. 5.000an aja. Atau disesuaikan lagi dengan daerah masing-masing. Untuk rencanan modal dan resep, sudah saya tulis di deskripsi. Silahkan di cek. Tapi untuk rencanan modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya pun ya. Hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.